Hello Parents Menjemur bayi di bawah sinar matahari pagi merupakan salah satu aktivitas yang sangat dianjurkan karena mempunyai sejumlah manfaat yang sangat baik bagi kesehatan bayi. Salah satu manfaatnya adalah bayi mendapatkan tambahan vitamin D secara alami yang berperan penting dalam penyerapan kalsium, pertumbuhan tulang dan gigi, serta meningkatkan sistem daya tahan tubuhnya. Namun saat menjemur bayi tidak boleh dilakukan secara sembarangan, parents perlu mengetahui aturan saat menjemur bayi di bawah sinar matahari pagi. Kira-kira apa saja ya aturan yang perlu diketahui saat menjemur bayi? Yuk kita bahas parents! Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. Satu, gunakan pakaian Masih banyak orang tua yang menanggalkan seluruh pakaian bayi saat sedang menjemurnya. Padahal kebiasaan tersebut kurang tepat karena bayi memiliki kulit yang sangat sensitif, khususnya bayi yang berusia di bawah 6 bulan. Sebaiknya saat menjemur, bayi tetap menggunakan pakaian yang tipis untuk menghindari resiko kulitnya iritasi atau terbakar. Selain itu, pastikan bayi tidak menatap sinar matahari secara langsung. Dua, perhatikan waktu dan durasinya. Aturan penting lainnya yang perlu bunda perhatikan adalah waktu dan lamanya saat menjemur si kecil. Hindari menjemur si kecil saat sinar matahari sudah terlalu terik dan panas karena kadar ultrafionetnya sudah terlalu tinggi. Selain itu, hindari menjemur bayi terlalu lama karena juga bisa meningkatkan resiko iritasi pada kulitnya. Sehingga waktu yang tepat menjemur bayi adalah sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi. Cukup menjemur si kecil sekitar 10 hingga 15 menit saja ya, parents. 3. Perhatikan cuaca Selain waktunya, parents juga perlu memperhatikan cuaca di tempat parents masing-masing. Jika cuaca tampak mendung dan berangin, sebaiknya tunda waktu menjemurnya. Sebab kondisi cuaca yang berangin kurang baik bagi kesehatan si kecil. Selain itu, pilihlah lokasi menjemur yang kondusif dan tidak terlalu bising agar bayi tetap merasa aman dan nyaman. 4. Hindari paparan sinar langsung ke mata Paparan sinar matahari secara langsung merupakan salah satu hal yang berbahaya bagi mata si kecil. Sebab hal tersebut bisa merusak retinanya dan beresiko menyebabkan si kecil mengalami gangguan penglihatan di kemudian hari. Oleh sebab itu, saat menjemur si kecil pastikan bayi tidak melihat sinar matahari secara langsung. Parents bisa mengenakan topi atau pelindung mata pada si kecil saat sedang menjemurnya agar si kecil tetap aman dan nyaman. 5. Berikan asih atau sufor setelah selesai berjemur Menjemur memang merupakan aktivitas bermanfaat yang baik bagi kesehatannya. Namun, aktivitas ini juga dapat menyerap cairan tubuh si kecil sehingga bayi perlu diberikan asih atau sufor setelah berjemur untuk menggantikan cairan tubuhnya yang hilang. Hal ini juga bermanfaat untuk mencegah si kecil dari bahaya dehidrasi yang bisa membahayakan kesehatannya. Nah itu dia Parents, beberapa aturan yang perlu diperhatikan oleh orang tua saat menjemur si kecil di benua sinar matahari pagi. Semoga informasi ini bermanfaat ya Parents, sekian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.